Kita dalam hal melayani pasien, karena dalam hal pelayanan itu target yang ini capai adalah kekuasaan, kekuasaan dari pelanggan yang kita layani. Namun di samping kita merefresh kembali apa yang sudah kita berikan kepada masyarakat dalam bentuk pelayanan, juga kita di sisi lain juga memperbaiki rumah sakit. Contohnya alas peralatan juga kita akan tingkatkan kembali, kita lakukan modernisasi, sehingga harapan dan tujuannya rumah sakit Putri Hujo ini mampu bersaing di rumah sakit sekitar Kota Medan sesuai dengan kelasnya. Ya harapannya ke depan kita akan menjadi rumah sakit yang terbaik di Kota Medan. Baik adanya defisi reanggaran BPJS tak dibipas seperti apa, rumah sakit yang menikapinya? Kita menyangkut dengan defisi reanggaran, kita tentu melakukan efisensi yang ketat sekali terhadap operasional rumah sakit, salah satunya adalah dengan penghematan biaya-biaya yang tidak semestinya keluar, kita hitung kembali unit cost, sehingga angka yang dibayarkan BPJS itu bisa mendekati dengan beban operasional kita, sehingga kita tidak membutuhkan hutang di mana-mana. Tapi bukankah itu nanti mengulangi pelayanan yang pertama kepada masyarakat yang di luar dari tujuh rumah sakit sendiri, Pak? Sebenarnya tidak. Pelayanan tetap kita optimalkan, kita laksanakan secara prima, masalah hutang itu akan ada pihak yang akan bertanggung jawab terhadap masalah keuangan kita. Terima kasih, Pak. Terima kasih, Pak. Terima kasih.